Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Masko Kreatif dan pada video kali ini kita akan mencoba menggunakan mesin laser mini untuk grafir dan untuk cutting kertas jadi mesin laser mini ini memiliki area kerja 38 x 26 cm dengan power 2500 MW untuk seperti apa penampakan mini laser CNC-nya, kita lihat seperti 3 liri ini ini adalah mesinnya seperti ini, modelnya cukup simpel dan ini pemasangannya sangat sederhana ini sebelah bawah ada bagian modulnya, ini menggunakan Arduino kemudian untuk materialnya menggunakan akrilik 8mm kemudian untuk supportnya bisa untuk papercraft, kemudian ada cutting, untuk kayu juga bisa, silikon juga bisa dan untuk laser ini tidak support di media transparan atau pening, kalau untuk akrilik bisa hanya untuk media yang padat jadi kalau misalnya medianya pening dia akan tetap tembus dan untuk material kulit ini juga sudah bisa, nanti kita akan coba di beberapa material untuk menggrafir dan kita lihat dulu untuk mesinnya, ini adalah mesin laser-nya, ini belum saya nyalakan ini sudah saya uji juga untuk melakukan beberapa grafir gambar dengan beberapa program saya coba pertama pakai program bawaan English Master-nya, kemudian yang satunya pakai laser GRPL dan seperti apa hasilnya, nanti kita akan coba juga secara live oke, ini masih belum saya nyalakan dan yang sekarang kita akan pakai yang ini, hangrave master untuk pertama kali ketika baru menggunakan, pastikan dinyalakan terlebih dahulu di bagian bawah bagian bawah laser ini ada tombol, langsung dinyalakan oke kalau sudah, buka lagi bagian printer-nya tadi ini set up, langsung saja di klik set up, nanti akan keluar seperti ini eh sorry, ini masih yang laser GRPL ini saja set up langsung ya oke, muncul seperti ini, langsung install saja oke, kalau sudah langsung di load enggress now oke, ini sudah tampil ya seperti ini penampakannya oke, seperti ini penampilannya untuk mesinnya atau untuk drivernya silakan di ngajak pilih portnya ini berarti sudah tersambung ya kita coba gerakan kita coba gerakan ke atas oke, sudah bergerak oke, kemudian untuk melihat areanya, ini kan sudah ada gambar satu nih kita tes area oke, ini kita mengetes area nah, untuk pertama kali kita setting dulu device-nya di sini ini adalah untuk mengatur power-nya power laser-nya mau berapa kemudian ini akselerasinya dan untuk default-nya dikasih 80-800 ya dan jangan lupa setiap kali selesai membuat pengaturan langsung klik save untuk enggress master ini memiliki beberapa fitur yang pertama ini untuk print gambar kita bisa membuka gambar kita sendiri hasil desain atau dari library yang sudah ada di sini kemudian kita juga bisa membuat mode gray style seperti ini untuk gambar-gambar yang memiliki efek gelap dan terang kita bisa pilih di sini untuk modenya cuman, untuk mode ini akan memerlukan waktu yang lebih lama ketika proses grafirnya dan yang saya rekomendasikan untuk melakukan grafir pakai mode yang NC Sender nah, mode ini cukup cepat karena dia menggunakan layer berupa garis-garis seperti contohnya yang ini ini adalah hasil dari yang pakai garis-garis ini juga hasilnya cepat dan untuk media kayu kita coba grafir dengan kecepatan yang kecil ya untuk media kayu cukup pakai 10 powernya ininya dikasih default aja 12 atau 10 kita akan coba membuat memilih gambaran di sini coba ini gede enggak wow ini lumayan gede nih ini sudah saya coba untuk beberapa sebelumnya oke dan pastikan ketika mau diproses kalian gunakan dulu kacamata dan atur fokusnya di bagian bawah sini di bagian bawah laser nyalakan dulu yang yang bagian atasnya ininya tekan untuk menyalakan modul lasernya nah nanti akan muncul sinar nah disini kita atur untuk fokus sampai di titik yang paling terkecil oke kita anggap aja segini dan setelah itu kita buka lagi programnya kita test size oke untuk areanya saya rasa sudah pas saya pilih saya pilih lagi aja gambar yang sesuai gambar Doremon kita powernya kasih coba kasih 10 dulu pakai gambar Doremon oke oke pakai gambar Doremon powernya 10 nc ini sudah speednya 2000 cut mode coba kita star sorry ini belum oke belum ada hasilnya untuk 10 kayaknya kurang kita atur ulang di 30 25 saja pakai nc center kita tes areanya langsung star oke kalau sudah bunyi seperti ini artinya sudah bisa ini adalah prosesnya dari atas ini kalau pakai kacamata anti UVnya jadi kalau pas proses graph graphir usahakan menggunakan kacamata anti UVnya di sini juga sudah ada beberapa material yang sudah saya graphir ini adalah menggunakan bahan akrilik bahan akrilik hitam kalau misalnya pening dia tidak akan bisa ter graphir seperti ini ini lumayan lumayan dalam juga untuk proses graphirnya kurang lebih sekitar 2,5 mili 2 sampai 2,5 mili dan untuk mengatur tingkat kedalaman atau ketajaman dari proses graphirnya ini disesuaikan antara kecepatan dan power maksimal dari mesin lasernya dan ini adalah untuk hasil dari media kertas seperti ini seperti terbakar ini cukup menggunakan power sekitar 10% ini sudah bisa menghasilkan gambar yang lumayan tajam dan hasilnya pun cukup rapi dengan detail yang sangat kecil nah ini untuk hasil di media aluminium untuk di media aluminium atau media lainnya yang bersifat keras power yang dibutuhkan adalah power maksimal dengan kecepatan yang agak diperlambat nah ini ini adalah hasilnya seperti ini kemudian ini di bahan kulit atau semacam kulit sintetis ini adalah bungkus rokok bungkus rokok model kulit seperti ini dan saya coba graphir menggunakan kecepatan di 2000 ms dan speednya dan powernya kurang lebih 10% karena ini bahannya lunak jadi 10% sudah cukup untuk memberikan efek graphir seperti ini dan ini juga sangat ini ya sangat detail padahal ini kamarnya juga lumayan kecil tapi hasilnya juga sangat detail dan media lain yang bisa kalian kreasikan menggunakan mesin ini adalah gantungan kunci kayu ini adalah contohnya seperti ini ini menggunakan mode cutting dengan power 10% dan ukurannya cukup kecil hasilnya pun sangat detail media lainnya yang bisa kalian gunakan untuk di aplikasikan dengan mesin laser ini bisa seperti kertas kardus atau media lainnya yang yang tidak terlalu keras nah ini dengan menggunakan mode yang kedua hasilnya akan lebih cepat dan prosesnya juga bisa dilihat ini ada progressnya mana yang sudah digrafir dan mana yang belum ini bagian merah artinya belum kalau yang hijau ini sudah proses grafir oke sudah selesai kita lihat hasilnya ini lumayan detail ya nah ini juga contoh dari yang sudah saya grafir sebelumnya ini menggunakan mode yang sama dan hasilnya sangat detail ini bisa dari gambar jpeg atau gambar vektor semuanya bisa masuk tinggal diatur di pengaturan mesinnya saja untuk tulisan ini tepinya hitam karena kamu tidak coba cutting cuman tidak tembus jadi lebih rekomendasi ini alat untuk memberikan tanda marking atau untuk proses grafir kalau untuk proses cutting power yang yang dibutuhkan cukup tinggi dan untuk modul laser ini hanya memiliki power 2500 atau 20,5 watt oke sekarang kita coba di yang satunya lagi oke yang ini kita menggunakan laser GRPL jadi kurang lebih sama sih untuk hasilnya hanya interface-nya saja yang berbeda ini adalah interface dari laser GRPL seperti ini ini ada untuk menggerakkan coba saya import dulu oke ini adalah file sebelumnya yang saya grafir hasilnya tadi sudah saya tunjukkan juga hasilnya yang yang ini yang ini hasilnya kita coba grafir lagi terima kasih ini preview originalnya ini previewnya jadi originalnya black dan ini hasil untuk di modulnya kita bisa atur juga untuk tingkat ketajamannya disini dan kontrasnya bisa dot centerline atau model seperti ini atau garis-garis seperti ini jadi ini adalah proses yang paling cepat menggunakan mode garis-garis Oke kita next saja untuk size-nya kita buat coba ini bisa nggak oke sudah masuk untuk klik test area klik di frame Wow ini lumayan gede kita coba gambar yang lain open file terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini masih lagi proses ya. Di sini terlihat untuk progressnya juga sedang mengerjakan di bagian yang mana. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, ini sudah selesai. Kita lihat hasilnya seperti apa. Ini dia hasilnya. Lumayan rapi ya. Oke, sekarang kita coba untuk cup kertas. Oke, ini saya siapkan dulu kertasnya. Saya taruh di sini. Saya atur untuk fokusnya. Sudah. 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 Kemudian saya bikin dulu desainnya. Saya akan pakai program yang ini. Saya akan pakai program yang satunya lagi yang bawahnya ya. Jadi ini tidak saya pakai. Jadi ini tidak saya pakai. Ini tidak saya pakai. Saya mau pakai yang bawahnya. Oke, jadi saya mau pakai program yang ini. Kita kembali ke Corel. Kita buat dulu desainnya. Saya mau coba potong lingkaran dulu. Saya mau coba potong lingkaran dulu. Kita NC. Coba. Load. Dxf. Mana ini? Cut 1. Dxf. Sudah ada. Kita tes area-nya. Oke. Sudah ya. Langsung kita coba atur power-nya. Kita coba power yang paling kecil dulu. 10. Bisa enggak. Sudah kita save. Masuk ke NC. Dan. Start. Oh ternyata 10 enggak tebus. Kita testing lagi. Atur menjadi 20. Save setting. NC. Start. Start. Ternyata 20 juga masih belum tembus. Kita atur lagi menjadi 50. Save setting. NC. Start. buat kali. Coba set cek dulu. fokusnya masih belum bisa saya tes lagi untuk cutting cut mode sorry dan powernya masih belum coba diatur sampai 100 apakah untuk cutting below power yang besar kita tap atau mungkin perlu ini perlu plot gulang saya coba dulu untuk beberapa oke jadi yang perlu diatur disini adalah speednya speednya sama kecepatannya saya atur lagi kecepatan 100 speed sorry powernya 100 dan speednya saya kurangi jadi 500an save dulu ini sih saya coba cutting seperti ini lagi apakah tembus testing jelas kita lihat apakah jadi ini ya ternyata masih belum tembus sepertinya lalu agak lambat lagi testing lagi ini ini menggunakan kecepatan 170 ini lambat banget ya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan untuk link pembayarannya bisa saya di deskripsi ya. Ini hasil-hasilnya. Sudah saya tunjukkan seperti di awal tadi. Ada banyak. Dan mesin ini lebih rekomendasi digunakan untuk grafir. Tidak direkomendasikan untuk cutting material yang lebih debal. Karena powernya belum mencukupi. Dan jika membutuhkan power yang lebih. Ini minimal 20 Watt untuk cutting. Oke, terima kasih. Dan sampai jumpa di video berikutnya.